Kalau misalnya penghasilannya 1,2 juta per hari, nah 1 bulan kita tinggal kalikan aja kan teman-teman, kali 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi atau sharing lagi ya tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet yang mudah, yang cepat, dan bener-bener real bisa menghasilkan uang untuk kita semua teman-teman. Nah di video kali ini tujuannya adalah untuk memberikan kalian wawasan atau inspirasi bahwa ada loh cara seperti ini yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Karena akhir-akhir ini banyak sekali beredaran di Youtube ya, aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana yang banyak hoax-nya itu yang isinya hanya cuman giveaway aja sebenarnya dari channel Youtubenya. Namun pada kenyataannya kalau kita coba praktekan kita nggak akan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu teman-teman. Oleh karena itu saya akhir-akhir ini lebih sering untuk mengajak kalian untuk membuat aset digital kalian sendiri dimana ini menjadi aset yang bisa nilainya makin bertambah jika kalian kelola dengan baik teman-teman. Nah contohnya apa? Contohnya bisa berupa channel Youtube, contohnya bisa berupa Instagram, contohnya bisa berupa TikTok dan lain sebagainya. Nah itu memang terkesan sepele ya, terkesan sosial media aja, terkesan cuman buat main-main aja. Tapi kalau kalian bisa mengelola dengan baik, itu semua bisa menjadi aset digital yang bisa kalian samakan dengan rumah atau mungkin barang berharga lainnya. Kenapa? Karena suatu saat juga semua itu kalau kalian butuh uang dan lain sebagainya, itu juga bisa dijual dan itu nilainya sangat-sangat tinggi jika sudah menghasilkan per bulan ya teman-teman. Dan tentu saja itu nggak instan dan itu memerlukan proses ya teman-teman. Yaudah nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung lanjut aja teman-teman. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah channel Hunting Mainan. Subscribernya sudah 150 ribu subscriber teman-teman. Di sini kontennya cukup simple, cukup sederhana, hanya membutuhkan HP Android saja, itu kalian juga bisa membutuhkan konten. Dan ini juga tidak membutuhkan skill editing yang sangat-sangat tinggi ya. Hanya rekam, satuin video dan semua itu sudah selesai. Jadi editingnya cuman rekam, paling potong-potong video, habis itu satuin, habis itu diekspor menjadi sebuah video yang bisa siap kalian upload di YouTube teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh-contoh video yang simple, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan anak kecil pun atau kalian yang masih pelajar pun juga bisa sebenarnya membuat konten seperti ini yang sangat-sangat menguntungkan. Nah nanti saya akan jelaskan ya apa sih keuntungannya membuat konten seperti ini, kenapa kok akhir-akhir ini trennya para-para YouTuber pemula ini mulai beralih membuat konten seperti ini. Ini sebenarnya adalah konten anak ya teman-teman, tapi dibalut sedemikian rupa hingga dia tidak terlihat seperti konten anak. Nah kalian bisa lihat di sini ya, mencari binatang hewan buas di kebun binatang singa. Kita akan coba. Kalian bisa lihat ya kontennya hanya seperti ini, dia menaruh mainan-mainan di tempat tertentu, di semak-semak ataupun di pasir dan lain sebagainya. Lalu dia berusaha untuk mencari mainannya tersebut. Tuh kalian bisa lihat, dia berusaha untuk melihat atau mencari mainannya dan lebih interaktif dengan penonton teman-teman ya. Saya akan coba keraskan suaranya sedikit. Mantap, ayo kita simpan lagi. Apa badannya kotor? Nah seperti itu ya teman-teman ya, cuplikannya hanya sedikit. Kalian bisa tonton dan pelajari sendiri cara bikin kontennya sangat-sangat sederhana. Dan di sini juga enaknya lagi, kalian tidak perlu lagi memikirkan masalah thumbnail. Thumbnailnya pun sangat sederhana ya, cuma disusun seperti ini. Lalu tinggal memainkan warna aja, jadi hewan-hewan dengan warna yang menarik-menarik. Tanpa ada teks dan tanpa ada editing yang begitu banyak, dia sudah bisa mendapatkan views 35 ribu teman-teman. Nah sebelum melanjutkan pembahasan ini, ayo kita lihat, kita coba hitung-hitung dan intip seberapa besar sih penghasilan dari konten seperti ini teman-teman. Oke, kita akan masuk ke hunting mainan dulu ya teman-teman. Nah biasanya orang-orang untuk mengitip penghasilan dari channel Youtube orang lain itu, biasanya menggunakan website yang namanya Social Blade. Nah website Social Blade itu seperti apa? Seperti ini ya teman-teman. Nah kalian bisa akses Social Blade disini, lalu kalian ketik nama channelnya ya, hunting mainan seperti ini ya. Nah muncul seperti ini, disini ada penilaian, disini ada views, disini ada estimasi pendapatan per bulannya yaitu sekitar 1,3 ribu sampai 20 ribu. Jadi termendahnya itu 1.300 dolar. Nah kalau saya pribadi, saya sudah coba analisa dan riset tentang website ini. Website ini cukup akurat jika kalian konten karyanya itu dengan CPM yang tinggi, dan disini tuh cukup akurat juga jika kalian kontennya menarget luar negeri. Tapi tidak untuk Indonesia. Sekali lagi ya, saya sudah riset beberapa konten, terutama konten gaming ya, ini tidak benar-benar tidak sesuai. Dari nilai angka minimal disini, itu terkesan kayak 1.300 ya, itu sekitar berapa juta ya, itu 10 juta lebih lah, 1.300 itu sekitar mungkin 15 jutaan teman-teman. Tapi nggak dari situ aja nih teman-teman, kita ngeceknya juga harus dari views dan harus tahu ini jenis kontennya apa. Nah kalau Social Blade seperti ini teman-teman, dia melihat CPMnya itu CPM rata-rata ya di seluruh negara ya. Dia tidak melihat CPM itu berdasarkan reelnya di lapangan itu seperti apa. Nah untuk hunting manian ini, CPMnya atau RPMnya cenderung lebih ke arah konten-konten gaming atau hiburan ya teman-teman. Dan disini saya juga punya teman yang membuat channel seperti ini, konten anak. Dan saya sudah tanya rata-rata CPMnya itu sekitar 9.600 hingga 13.000 teman-teman. Nah dari sini kita bisa hitung-hitung ya teman-teman bagaimana cara menghitungnya, yuk kita hitung bersama-sama teman-teman. Kita akan lihat ya teman-teman, per bulan dia itu mendapatkan views total 5 juta views teman-teman. Nah bayangkan 5 juta views. Nah sekarang kita akan lihat per hari rata-rata viewsnya itu sekitar, anggap aja ini viewsnya yang paling rendah ya, yang paling rendah yaitu 133.000 setiap hari. Bayangkan 133.000 setiap hari. Nah kita akan coba hitung ya teman-teman. Oke kita akan coba hitung ya teman-teman. Views per harinya dia itu bisa mencapai 133.000 ya teman-teman. Kita akan catat dulu ini views per hari, kita akan tulis per hari. Lalu di sini kita akan hitung, kita jika RPM-nya, buat kalian yang belum tau RPM-RPM itu adalah pendapatan per seribu tayangan iklan di video kita ya teman-teman. Jadi per seribu view itu kita mendapatkan uang rata-rata berapa sih dari iklan yang muncul di channel Youtube kita teman-teman. Nah ini rata-rata anggap aja 9.600 ya teman-teman. Karena informasi dari teman-teman saya itu sekitar 9.800 hingga 13.000 teman-teman. Nah anggap aja ini paling rendah, kita ambil yang semuanya yang paling rendah ya teman-teman. Nah ini kan berarti kan per seribu ya RPM, jadi cara hitungnya gampang aja. Views per hari ini kalian bagi seribu dulu, jadi penghasilan per hari ya. Jadi kita hitung aja ya, dalam kurung 133.000 dibagi seribu, karena kan kita ingin melihat RPM-nya ya, dari RPM yaitu 9.600, tinggal dikalikan 9.600. Jadi sama aja lah ini yang kalian bagi seribu atau ini yang kalian bagi seribu sama aja, lalu kita kalikan teman-teman. Nah kita akan buka kalkulator dulu, 133 dikali 9.600. Nah penghasilannya sekitar 1,2 juta teman-teman ya, per hari. Bayangkan, luar biasa dan sangat-sangat prospek sekali teman-teman. Ya ini bisa kalian bayangkan ya, dengan RPM segini dia bisa mendapatkan sekian juta setiap hari teman-teman. 1 juta setiap hari hanya membuat konten hiburan, hanya membuat konten yang tanpa perlu mikir yang gimana-gimana, tapi bisa mendapatkan 1 juta ya. Kalau kalian kerja di perusahaan atau di pabrik, sampai kapan kalian bisa mendapatkan penghasilan seperti ini teman-teman. Nah buat kalian yang tertarik untuk mempelajari bagaimana sih cara membuat konten seperti ini, dan bagaimana sih cara yang benar membuat konten, nah kalian bisa ikutin atau tonton video playlist di channel saya ya teman-teman. Nah di playlist ini kalian cari cara menghasilkan uang dari YouTube seperti ini ya, kalian klik aja view full playlistnya. Nah di sini saya lengkap banget teman-teman, mulai dari awal, ini saya lebih menjelaskan ke arah mindset, kemudian ke bawah, bawah ini mulai ke arah teknis ya, mendekati akhir-akhir ini lebih ke arah teknis. Nah kalian ikutin aja, kalian tonton dari awal pertama, kalian harapan saya dengan video-video awal ini, 5 video, 6 video di awal, itu kalian akan membentuk mindset kalian tentang apa sih sebenarnya bisnis online dan kerja sampingan yang paling menguntungkan dan paling cocok untuk pemula teman-teman ya. Nah kemudian di bagian bawah, di sini juga ada informasi atau inspirasi dari konten-konten yang memiliki penghasilan besar, kemudian yang paling bawah lagi juga ada informasi tentang strategi saya dan rahasia saya membangun channel hanya butuh waktu 1 bulan saja, saya sudah bisa mendapatkan penghasilan 5 juta di bulan pertama teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, nah kalian bisa tonton aja, Nah sekarang kita akan balik lagi ke hitung-hitungannya tadi ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya penghasilan 1,2 juta per hari, nah 1 bulan kita tinggal kalikan aja kan teman-teman, kali 30. Nah kisaran sekitar 38 juta setiap bulannya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, ini hitungan kasar saja, karena pasti ada beberapa channel yang di dalamnya memiliki iklan lebih dari 1, ada beberapa channel yang tidak bisa memunculkan iklan dan lain sebagainya. Nah sekarang saya akan jelaskan apa sih resiko dari membuat konten anak. Nah tentunya ini sangat mudah untuk dibikin, tapi ini juga memiliki resiko ya. Nah resiko disini saya akan sampaikan ya teman-teman. Nah sebelum menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari konten seperti ini, nah saya akan jelaskan dulu kekurangan dulu ya, biar lebih abdol. Nah kekurangan konten anak ini adalah konten anak itu tidak bisa menampilkan iklan. Pada dasarnya konten anak itu tidak boleh ditampilkan iklan. Nah maksudnya konten anak ini seperti apa sih bang? Maksudnya konten anak ini adalah konten di mana di dalamnya itu lebih cenderung untuk mengeksploitasi anak atau cenderung untuk membahas tentang anak. Nah seperti contoh misal ada konten yang di dalamnya full anak kecilnya, ada anak kecilnya banyak yang sedang bermain dan lain sebagainya, itu sebenarnya secara YouTube tidak bisa menghasilkan uang atau tidak bisa menampilkan uang teman-teman. Karena masuknya akan ke YouTube Kids di mana di situ tidak ada iklan. Nah sebenarnya ini bukan aturan dari YouTube ya teman-teman, tapi lebih ke arah aturan dari negara Amerika Serikat. Di mana YouTube pernah kena dendam kalau tidak salah 60 juta dolar gara-gara memberikan iklan di konten anak teman-teman. Nah sekarang saya akan coba lebih detail lagi menjelaskannya ya teman-teman. Konten anak bukan berarti tidak menghasilkan atau bukan berarti tidak memunculkan iklan di dalam videonya. Tapi konten anak itu hanya diperbolehkan muncul iklan di iklan yang tidak personifikasi. Ini bahasanya agak susah ya teman-teman. Apa sih maksudnya dari itu? Maksudnya iklan yang tidak dipersonifikasi itu adalah iklan yang tidak ditarget. Nah sekarang pertanyaannya, mana ada sih perusahaan yang tidak menarget untuk memasang iklan? Nah dalam dunia digital marketing ini merupakan suatu tindakan bodoh atau ceroboh ya yang tidak efisiensi. Asal membakar duit tapi tidak memikirkan strategi beriklan yang baik. Berarti tidak ada dong bang iklan yang muncul di konten anak karena tidak ada pengiklan atau perusahaan yang mengiklankan secara begitu. Nah jawabannya ada ya teman-teman. Ada saja perusahaan atau brand yang mengiklan tanpa menarget. Nah kenapa seperti ini? Ini bukannya mereka bodoh ya. Tapi di era-era terbaru ini ada strategi digital marketing terbaru yang mungkin ini tidak akan saya lanjutkan ya. Pembahasannya karena ini akan terlalu ekspor. Nah dimana sebenarnya ini adalah strategi baru yang berkaitan dengan CPC atau bidding memenangkan persaingan antara para pengiklan. Nah ya ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena ini mungkin akan terlalu eksper dan akan semakin panjang. Jadi dari sini semoga kalian paham ya. Jika video kalian itu terdeteksi konten untuk anak-anak maka iklannya yang muncul terbatas dan ini akan mempengaruhi pendapatan kalian. Dan konten anak itu biasanya tidak bisa kita komentarin ya. Jadi kalau kalian menemukan konten-konten seperti ini lalu ketika kalian mau kolom komentarnya itu dimatiin, kita tidak bisa komen. Itu berarti terdeteksi konten anak ya teman-teman. Nah nanti settingnya akan saya tunjukkan di belakang ya teman-teman. Saya akan bahas dulu kekurangan dan kelebihannya dulu teman-teman nih. Nah sekarang di sini ada juga nih harus hati-hati dalam membuat konten. Nah ini maksudnya apa? Ya itu tadi ya kalian jangan sampai lebih ngomong ke anak-anak, halo anak-anak. Nah makanya konten seperti ini kan rata-rata bilang ya, halo teman-teman, gimana kabar kalian teman-teman? Nah seperti itu ya. Nah ini kan kita bisa men-settingnya bukan konten untuk anak. Ya walaupun pada kenyataannya memang anak-anak sih yang menonton, tapi kita sebagai pembuat kontennya, ingin atau pertujuan untuk video yang kita buat ini bukan untuk anak-anak. Nah itu bisa di-setting ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan settingnya setelah ini. Nah di sini kekurangan selanjutnya adalah CPM, RPM, standar, dan cenderung rendah teman-teman. Nah kenapa? Karena ini kan masuknya konten hiburan ya, jadi rendah. Tapi jangan berkecil hati dulu, next kita akan lihat keunggulannya, karena keunggulannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Oke sekarang kelebihannya. Nah konten seperti ini mudah dibuat, jelas kalian hanya membutuhkan HP Android, kalian tinggal jalan-jalan rekam tangan kalian, kalian sambil mencari mainan dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian tanpa perlu skill, ya emang ya kalian hanya rekam dari HP, lalu hasilnya tinggal kalian satukan aja, paling kalian potong-potong aja bagian yang tidak terlalu penting gitu ya teman-teman. Karena ini juga nggak ada animasi, nggak ada efek apapun, hanya bercerita dan hanya menampilkan keseruannya aja teman-teman. Dan ini percaya atau tidak, anak-anak buat kalian yang mungkin punya anak kecil yang sering menonton konten server ini, kalian pasti tau kan. Seberapa seringnya anak-anak kalian menonton video seperti ini dan seberapa seringnya video ini diulang-ulang setiap harinya. Makanya itu ya, di poin ketiga keuntungannya adalah gampang mencari view. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian di poin yang keempat, subscriber itu cepat naik ya. Banyak sekali anak-anak yang suka akhirnya orang tuanya subscribe biar nanti nggak susah-susah lagi mencari channelnya teman-teman. Lalu keuntungan kelima adalah cenderung lebih mudah mendapatkan penonton. Nah ini udah jelas banget teman-teman. Jadi konten kalian ini bakal mudah untuk direkomendasikan dengan konten-konten yang lain teman-teman ya. Nah sekarang kalian bisa lihat ya teman-teman di channel cerita teman ini. Di sini beliau ini lebih ke arah membuat konten tentang pengalaman atau orang-orang membuat konten anak tadi ya. Nah kita akan coba lihat salah satu. Nah kalian bisa lihat ya teman-teman, ini adalah proses-proses pembuatannya di balik layar. Cara membuatnya hanya membutuhkan HP saja lalu mencari mainan seperti ini. Kalian bisa lihat tuh kan. Siapa sih yang nggak bisa? Ini bisa dipelajari dan bukan sesuatu hal yang sulit dan membutuhkan teknik yang tinggi teman-teman. Oleh karena itu kenapa kalian nggak coba. Intinya kita memang bisa meniru usaha orang lain. Kita bisa meniru cara orang lain menghasilkan duit. Tapi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tugas kita di sini adalah cuma ikhtiar. Dimana apakah ini cocok atau ini memang jalan rezeki kita teman-teman. Nah oke sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Semoga video ini bisa memacu ide-ide kreatif kalian untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan Youtube teman-teman ya. Ini memerlukan proses. Ini bukan hal yang instan. Tapi ini memungkinkan untuk dicapai oleh siapapun teman-teman. Terima kasih. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.